Di sini kita memiliki soal jika panjang CD adalah 15 cm, AD adalah 5 cm, dan CE adalah 12 cm, maka panjang BE adalah titik-titik. Untuk menentukan panjang BE, di sini kita gunakan perbandingan, di mana perbandingannya adalah seperti berikut. BC per CE sama dengan AC per CD. Kemudian BC kita dapatkan dari BE ditambah dengan CE, per CE sama dengan AC kita dapatkan dari AD ditambah dengan CD, per CD. Kemudian kita substitusikan dari yang diketahui pada soal BE yang ditanyakan, maka di sini kita tuliskan kembali BE-nya. Ditambah dengan CE diketahui pada soal adalah 12 cm, per CE maka di sini juga 12 cm. Sama dengan AD diketahui pada soal adalah 5 cm, ditambah dengan CD diketahui adalah 15 cm, per CD maka di sini juga 15 cm. Kemudian BE ditambah dengan 12 cm, kemudian BE ditambah dengan 12 cm, per 12 cm, sama dengan 5 cm, ditambah dengan 15 cm, yaitu 20 cm, per 15 cm, atau dapat kita tuliskan menjadi BE ditambah dengan 12 cm, sama dengan 20 cm, kalikan dengan 12 cm, dibagi dengan 15 cm. Selanjutnya, di sini dapat kita sederhanakan, 20 dengan 15, kita bagi dengan 5, maka 20 bagi 5 adalah 4, kemudian 15 kita bagi dengan 5 adalah 3. Selanjutnya, dapat kita sederhanakan kembali 12 dengan 3, kita bagi dengan 3, maka 12 kita bagi dengan 3 adalah 4, 3 kita bagi dengan 3 adalah 1. Kemudian, di sini dapat kita tuliskan, menjadi BE ditambah dengan 12, sama dengan 4, kalikan 4, per 1, atau BE ditambah dengan 12, sama dengan 4, kalikan 4 adalah 16, 16 dibagi dengan 1, yaitu 16. Sehingga, sehingga BE kita dapatkan dari 16, kita kurangkan dengan 12, jadi 12 yang semula pada ruas kiri nilainya positif, karena kita pindah ruaskan ke ruas kanan, maka tandanya menjadi negatif. Maka, BE sama dengan 16, dikurangi dengan 12, sehingga BE kita dapatkan hasilnya adalah 4 cm, sehingga pada opsi jawaban terdapat pada opsi yang A. Oke, sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!